Intro Bagi Anda yang suka berwisata, mungkin sebagian besar dari Anda ada yang memilih suasana pantai atau suasana pegunungan yang menyujukan. Tapi bila Anda ingin suasana lain, tak ada salahnya Anda mencoba wisata bioma. Pada dasarnya bioma adalah sekelompok hewan dan tumbuhan yang tinggal di suatu lokasi geografis tertentu. Yang jenisnya ditentukan oleh curah hujan dan intensitas cahaya matahari dan biasanya berupa hamparan luas. Yang akan kita bahas kali ini adalah bioma sabana atau wisata padang rumput dan bioma gurun atau wisata padang pasir. Dimana lokasi tersebut bisa menjadi salah satu tujuan wisata Anda yang tidak biasa. Berikut adalah beberapa pilihan wisata bioma yang bisa menginspirasi Anda untuk merasakan sensasi liburan yang berbeda. Intro Yang pertama ada wisata padang rumput sabana yang ada di Tanzania, Afrika. Wilayah Afrika memang memiliki hamparan padang rumput yang sangat luas. Dimana tempat tersebut menjadi lokasi yang banyak disukai oleh hewan herbivora dan karnivora. Di Tanzania ini terdapat beberapa kawasan konservasi alam yang bisa menjadi pilihan. Salah satunya adalah wilayah konservasi Ngoro Ngoro yang merupakan situs warisan dunia UNESCO dan rumah bagi 40.000 semi nomad pengembala masai. Jangan terlalu pusing membayangkan dimana Anda akan menginap di hamparan luas padang rumput Afrika ini. Karena ternyata disini juga terdapat penginapan atau hotel yang memiliki fasilitas yang Anda perlukan. Penginapan atau hotel tersebut bernama Ngoro Ngoro Crater Lodge terletak di tengah padang sabana di Tanzania dan lokasinya dekat dengan kaldera gunung berapi. Anda juga bisa sekalian berkunjung ke Taman Nasional Sarangjeti yang masih berada di wilayah Tanzania, Afrika. Sarangjeti merupakan habitat mamalia terbesar di dunia yang luasnya mencapai 30.000 km persegi dan merupakan salah satu dari 10 kajaiban wisata alam dunia. Tentu saja disini mata Anda juga akan menikmati subuhan pemandangan ribuan satwa liar seperti singa Afrika, gajah, cita, haina, jerapa, dan ribuan satwa lainnya. Selain bisa menyaksikan sendiri hamparan padang rumput yang luas disertai pemandangan hewan-hewan yang hidup secara alami di alam liar, di Tanzania ini Anda juga bisa berwisata sambil belajar mengenai kehidupan awal manusia. Salah satunya adalah kerangka Lucy yang diperkirakan ahli paleoantropologi telah berumur 2,3 juta tahun. Berikutnya adalah wisata padang pasir di The Great Down of Pila di Perancis. Mendengar kata padang pasir, pasti yang terlintas di kepala Anda adalah padang pasir luas yang terdapat di wilayah timur tengah, Seperti Mesir atau Arab Saudi, salah satunya yang terkenal adalah gurun sahara yang memang menjadi gurun pasir terluas di dunia. Namun tahukah Anda, benua Eropa ternyata juga memiliki hamparan padang pasir yang cukup luas. Selama ini yang kita tahu bahwa Eropa tidak memiliki wilayah gurun pasir, yang paling mungkin terbayangkan adalah bukit-bukit pasir yang biasa saja. Namun anggapan ini ternyata salah. Eropa memiliki bukit pasir unik yakni Pila, atau biasa disebut The Great Down of Pila. Bukit padang pasir ini panjangnya sekitar 3 km, dengan lebar 500 m dan tinggi 100 m. Pila merupakan bukit pasir yang bentuknya sangat curam, di mana sebagiannya menghadap ke hutan. Pila menjadi sangat terkenal karena sering dijadikan tempat aktivitas paragliding. Selain keunikan bukit pasir tersebut, yang juga menakjubkan adalah pemandangan di sekitarnya, di mana? Dari ketinggian kita bisa melihat laut dan hutan. Hal ini dikarenakan letak bukit pasir Pila yang jauh lebih tinggi dari hutan, sehingga dari bukit pasir ini kita bisa melihat semuanya. Sangat menakjubkan. Menikmati keindahan alam padang rumput Sabana tak hanya ada di benua Afrika atau Australia. Indonesia yang terkenal dengan keragaman wisata alamnya, memiliki hamparan wilayah padang rumput Sabana yang sangat layak untuk Anda kunjungi. Salah satunya yang terkenal adalah padang Sabana yang ada di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur. Sebagai sebuah objek wisata, Gunung Bromo menjadi menarik karena statusnya sebagai gunung berapi yang masih aktif, yang memiliki hamparan luas bukit pasir. Bentuk tubuh Gunung Bromo bertautan antara lembah dan ngarai atau lautan pasir seluas sekitar 10 km persegi. Selain pemandangan lautan pasirnya yang terkenal, di Bromo ini Anda juga bisa menikmati hamparan luas pemandangan padang rumput Sabana, yang terletak di sebelah selatan Gunung Bromo. Di hamparan padang rumput ini terdapat bukit yang terkenal dengan sebutan Bukit Teletabis. Nama ini tentunya sebutan yang diberikan oleh para pengunjung, bukan nama sebenarnya yang diberikan oleh suku Tengger, yakni suku asli yang ada di wilayah Bromo. Padang Sabana yang ada di Bromo ini menjadi salah satu destinasi yang paling menarik karena bukit padang rumput ini akan berwarna hijau pada saat musim penghujan, menguning di musim bunga, dan menjadi coklat pada musim kemarau. Kawasan ini juga menjadi tempat yang paling sering dijadikan lokasi untuk syuting film atau tempat pemotretan pre-wedding. Jadi, bila Anda berkunjung ke sini, setentu kamera menjadi salah satu barang wajib yang direkomendasikan untuk dibawa. Dan yang terakhir ada Taman Nasional Baluran. Jika Anda melihat gambar ini, mungkin Anda akan mengira bahwa ini adalah gambar sebuah padang Sabana di Afrika atau negara lain yang memiliki padang luas seperti ini. Tapi, tahukah Anda bahwa padang Sabana ini terdapat di Indonesia? Hantaran Sabana ini terdapat di Taman Nasional Baluran, terletak di Kabupaten Sutubondo, Jawa Timur. Taman Nasional Baluran sering dijuluki sebagai Afrikanya Jawa. Di tempat ini, Anda akan disajikan suguhan alam menakjubkan ketika ratusan rusa berlarian menuju kebangan air. Merak jantan melebarkan ekornya untuk menarik perhatian sang betina, puluhan kerbau, belasan elang mencari makan, lutung, dan makaka. Tak hanya itu, Anda juga bisa melihat sekelompok rusa dan banteng yang berada di antara rumputan, monyet-monyet yang berkeliaran, dan berbagai jenis burung. Belum lagi pepohonan khas baluran yang mirip pohon pinang dan berbuah sekali sumur hidup sebanyak 1 ton untuk kemudian mati. Pohon pilang yang berbatang putih dan rimbun, bila Anda mengamatinya secara seksama, maka mirip pohon di film Avatar. Serta pohon bekol yang rindang, mirip beringin, penuh dengan nuansa magis. Di Taman Nasional Baluran, Anda seolah melihat miniatur sabana Afrika, dengan padang rumput yang terbentang luas dan banyak satwa liar yang berkeliaran mirip di Afrika. Pemandangan gunung baluran yang mirip Kilimanjaro, berserta hamparan sabana dan rumput yang mengering berwarna keemasan, menambah kesan bahwa daerah ini memang benar mirip Afrika. Tidak besar biaya yang harus Anda keluarkan untuk tiket masuk, yaitu hanya 6.000 rupiah per mobil dan 2.500 rupiah per orang. Itulah beberapa wisata bioma yang bisa dijadikan salah satu tujuan wisata Anda. Terima kasih telah menonton!